Kita ke informasi lainnya, kegagalan polisi yang kesekian kali menjemput tersangka kasus dugaan pencabulan di sebuah pondok pesantren di Jombang, Jawa Timur. Menuai reaksi pengurus wilayah Nadatul Ulama PWNU Jawa Timur. PWNU mendukung langkah penegakan hukum yang dilakukan polisi sepanjang ada bukti kuat atas kejahatan yang dilakukan. Upaya penangkapan paksa DPO kasus dugaan pencabulan oleh Polres Jombang sejak minggu sore hingga Senin Dinihari lagi-lagi gagal. Negosiasi yang dilakukan Kapolres Jombang Muhammad Hidayat dengan keluarga tersangka Muhammad Subhi Asalasani tak membuahkan hasil. Seluruh personil termasuk tim Brimopolda Jawa Timur yang turun ke lapangan kembali ke markas, meninggalkan pondok pesantren yang juga tempat tinggal tersangka. PWNU Jawa Timur menyesalkan hal ini. Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Haji Marzuki Mustamar menegaskan, mendukung langkah kepolisian untuk melakukan upaya hukum terhadap siapapun sepanjang ada bukti kuat atas kejahatan yang dilakukannya. Kiai Marzuki menilai justru kegagalan polisi dalam menindak pelaku kejahatan akan membuat kepercayaan masyarakat menurun. Hukum berlaku kepada siapapun. Tidak pandang guluh apa golongannya, apa status sosialnya. Mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat, mau tokoh, mau gak tokoh, mau katanya ada BKM, mau gak ada BKM. Karena negara yang dalam ini penegakan hukumnya kepolisian, kejahatan, pengadilan, gak boleh kalah dengan kombo atau dengan apapun. Polres Jombang tengah mengevaluasi sejumlah langkah penegakan hukum terhadap kasus ini. Penyidik berencana akan tetap melakukan penjemputan paksa dengan mempertimbangkan situasi yang dianggap cukup memungkinkan. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.